Intro Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai sebelum ke video pembuatannya jangan lupa untuk subscribe like, komen dan juga share ya pertama siapkan mangkuk kemudian masukkan 50 gram tepung beras atau setara dengan 5 sendok makan 25 gram tepung tapioca atau setara dengan 2,5 sendok makan lalu tambahkan setengah sendok teh garam kemudian kita aduk terlebih dahulu sampai semua bahannya tercampur rata jika sudah tambahkan 250 ml santan masukkan secara bertahap nah oke jadi kalau sudah langsung aja kita saring agar hasil dari kue ini benar-benar lembut dan halus siapkan air sebanyak 1 liter kemudian didihkan lalu disini aku juga sudah siapkan sagu mutiara yang putih sebanyak 100 gram masukkan ketika airnya sudah mendidih kemudian kita masak selama 10 menit oh ya jadi disini aku juga tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya biar hemat gas setelah 10 menit matikan api kompornya kemudian diamkan selama 10 menit lagi selanjutnya kita masak kembali di api kecil selama 10 menit jika sudah matikan api kompornya kemudian diamkan lagi selama 10 menit jadi prosesnya 2 kali dimasak dan 2 kali didiamkan dengan durasi masing-masing 10 menit selanjutnya siapkan mangkuk yang agak besar kemudian tambahkan 100 gram tepung beras putih atau setara dengan 10 sendok makan lalu tambahkan 50 gram tepung tapioca atau setara dengan 5 sendok makan 100 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan kemudian tambahkan juga sejumput garam aduk sampai semua bahannya tercampur rata kemudian kita tambahkan 300 ml santan cair kita masukkan secara bertahap ya agar hasilnya lebih lembut dan halus kita saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal kemudian kita masukkan kembali ke wadah yang sebelumnya kita aduk sampai gula pasirnya larut selanjutnya masukkan sagu mutiara sebelumnya sagu mutiara ini sudah aku bilas menggunakan air agar tidak terlalu lengket kemudian kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya biar warnanya lebih cantik bisa kita tambahkan 1-2 tetes pewarna makanan ungu oh iya jadi seperti biasa nih buat yang mau samaan alat-alat masaknya kayak di videoku ini atau lagi nyari keperluan dapur lainnya aku udah spilling termurah dan pastinya rekomendan banget bisa langsung cek di deskripsi box selanjutnya disini aku udah siapkan cetakan ini cetakannya aku pakai yang bentuk bunga dan bentuk bulat pertama-tama kita oles dulu menggunakan minyak goreng kita oles tipis-tipis aja kemudian kita isi menggunakan adonan putih ini adalah adonan yang kita buat di awal nah jadi ini kita masukinnya jangan terlalu penuh ya cukup 1 per 4 dari cetakannya aja jika sudah selesai langsung aja kita kukus kukus selama 5 menit dan pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya setelah tidak terlalu panas bisa langsung kita tambahkan layer kedua ini bisa kita masukkan sampai agak penuh setelah selesai langsung aja kita kukus selama 15 sampai 20 menit nah jadi kalau udah agak dingin bisa langsung kita keluarkan dari cetakan nah jadi ini hasilnya cakep banget warna gradasinya juga bagus selain itu resep ini cocok banget buat dijadiin ide usaha ataupun ide jualan saat bulan puasa ataupun hidangan saat kumpul keluarga di rumah nah jadi ini bakalan kita coba yang bentuk bulatnya yang bentuk bulat kayak gini juga bener-bener cantik dan lembut banget di mulut oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojok C Indai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 bye